Selamat siang, Prof. Selamat siang, teman-teman. Bikin saya, Biondi, akan menyampaikan mengenai transfer online memperinterbody version atau DELIF. Cerahkan, Biondi. Baik, akan saya mulai. Relaksinya DELIF ini merupakan pemberian kolom support pada bagian anterior dan menggunakan dengan cara melakukan posterior posterior fiksasi. Artinya kita melakukan tindakan dari posterior prosedurnya. Kemudian, lebih lagi, interbody version ini juga membantu untuk merestore disk dan ketinggian dari foramen, dan juga membantu untuk terjadinya numbar lordosis. Untuk go-nya adalah sendiri, di mana untuk mengakses interbody space dengan menggunakan approach posterior, kemudian dengan menggunakan single incision, dan single incision. Untuk indikasinya, untuk indikasi dari TELIF ini sendiri adalah apabila terjadi kegagalan manajemen dengan konservatif 6-12 minggu atau sampai 3 bulan, baik kita sudah memberikan medikasi, antimicamotori, ataupun fisikal terapi kepada pasien, tetapi masih-masih merasakan nyeri pada lumbarnya, kita bisa melakukan tindakan ini. Untuk indikasinya, ada beberapa, yaitu penyakit, yaitu symptomatic sponduliolistasis, kemudian ada recurrent herniation dengan mechanical back pain, kemudian ada degenerative symptomatic scoliosis, ada junctional degradation, ada postaminotomy keeposis, atau dengan ada juga yang terakhir adalah pusul artifice setelah terjadinya setelah yang bukan interbody fusion, setelah tindakan interbody fusion. Untuk kontraindikasinya, tindakan ini adalah terjadi complete fixed decision, kemudian adanya extensive still fit, kemudian radicular pain dari risk disease, tapi tidak adanya low back pain dan instabilitas, kemudian sebelumnya pernah lumbar surgery yang melibatkan segmen yang luas, kemudian severe osteoporosis, kemudian infeksi, ada medical restriksion atau penyakit tertentu, kemudian ada relative reindication misalnya untuk pasien-pasien dengan pasien-pasien perokok di mana dia mempunyai untuk kandidat untuk penipusi dari tulang tersebut rendah. anatomia sendiri, kita berbicara tentang anatomi lumbar, di sini sebelumnya ada yang perlu kita perhatikan ada anatominya adalah kita bagian belakang itu nanti pada saat operasi akan terlihat spiroxis precessus, kemudian kita mengatakan superior atrival facet dan inferior atrival facet di sini akan untuk join facet join kemudian ada transverse precessus dan ada lamina atau pedicle yang kita mau tuju adalah kalau dari sini yang adalah di sininya di diskus melalui facet join untuk surgical tekniknya sendiri kita mempunyai pasien posisi pronasi bisa paling baik digunakan dengan Jackson Table karena itu membantu permudah posisi pasien bila ada kemudian kita lakukan fluoroscopy terlebih dahulu untuk memperjelas bagian mana yang daerah mana yang kita lakukan operasi level seberapa level kemudian setelah itu kita lakukan midline decision kemudian kemudian kita berdalam apis demi lapis sampai di lumbar fascia kemudian kita akan super install di seksi sampai fasit join dan prosesus kelihatan atau tampak ter visualisasi kemudian kita lakukan laminectomy dan fascia sektomy atau bisa bisa juga keduanya dilakukan tergantung penyakit selamat Terima kasih. 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 Bel Terima kasih. Terima kasih. dari P-LIF ya, Posture Lumbar Interbody Fusion karena untuk ekstensifitasnya pada P-LIF itu kurang, sering pasiennya post-op malah tambah nyeri dia, diskusnya meninggi jarak interbodynya tambah tinggi tapi foramennya terjerak oleh jaringan lunak di sekitarnya itu post-op malah terasa tense, tegang dia kadang-kadang ada drop foot atau iritasi sarap radik motoriknya sehingga berpindahlah kita pada zaman ini ke P-LIF lebih aman, namun lebih ekstensif jadi tidak ada hambatan lagi dari lateral kita masuk tidak ada retraction silahkan kalau memang indikasi jadi setelah faset semua habis kita betul-betul akses diskusnya far lateral jadi kayak kita nosu apa namanya enoskopi gitu jadi posisi radik sama sekali kita tidak retrak kauda atau dura itu tidak ada sentuhan jadi kita main dari lateral nah disana kita lakukan total disektomi total disektomi biasanya dari kiri karena operatornya kinan selesai di satu sisi kita akan berpindah ke sisi kiri dengan memasang di spes bokas disektomi itu kita pasang distrak tabel distraktornya sehingga bisa kita lakukan disektomi yang adekuat cek dari kanan kiri sehingga tembus dia jadi alat yang kita saksian misalnya kita masukkan dari kiri biar kelihatan di kanan dan sebaliknya itu menunjukkan sudah betul-betul bersih jangan lupa inflate-nya harus dikrok habis jadi berapa kali harus dicuci 10 air biar betul-betul preparasi dari inflate-nya sempurna jangan sampai inflate masih utuh masih gak akan fusi dia ya dikrok habis dengan kuret ke sefalat dan kuret ke distal ke caudal ada darah-darah itu bisa di 10-10 aja tunggu plot jangan di bone wax kemudian di anterior jangan sampai menembus anterior longitudinal ligament ya supaya tidak mencederai organ-organ di depan misalkan percabahan apa namanya iliaka interna jangan sampai jadi ingat batasnya di anterior itu ALL setelah preparasi jelas tetap dipasang buka itu distractible distractornya buka pemasangan cage-nya itu bentuknya seperti pisang yang namanya banana cage ini gak ada yang expandable expandable cage itu kalau kita korektomi ini kan diskektomi total diskektomi oke ukuran yang satu ukuran lebih besar badana cage dimasukkan kurang lebih supaya tanda garis yang transparan bisa dilihat di radiologi itu ada di tidak menyenyak posterior tidak bikin stenosis orang memberi kompiasi baru seperti di buku pasang-pasangannya setelah selesai itu baru baru di pedicle screw yang sudah dipasang sebelumnya sebelumnya pedicle screw dulu satu atas satu bawah itu di kompiasi setelah setelah terpasang cage foto kontrol garis tengah dari cage itu kurang lebih sudah di tengah bodi kira-kira boleh melesetnya sekitar 10% yang penting tepi banan akhirnya tidak Anda menekan ke anterior tidak terlalu banyak jadi ini usaha-usaha kalau memang kita perkirakan listesisnya irreducible misalkan meyerding grade 3 kita live interbody fusion tidak cukup postural fusion ya buat beyond tapi kalau listetik atau spondylo degeneratif spondylo arthrosisnya katakanlah ismik spondylo listesis itu kan bisa parsnya yang problem bisa kita taksa sedikit kalau udah grade-nya grade 3 grade 2 yang kelihatan apa namanya diskusnya sudah hard list grade 2 atau grade 3 ya itu indikasi untuk habiskan disektomi total ganti dengan interbody fusion kalau masih grade 1 atau HNP jangan pasang telip ya HNP bagian yang menekan saja yang kita disektomi prinsipnya kan nukleotomi apalagi mau main endoskopi itu tidak disektomi nukleotomi yang nonyol-nonyol dikit itu dikeluarin sebagian besar masih ada ini kan total total disektomi bolong kosong gitu ya endplate dikerok atas bawah tidak ada apa-apa makanya dipasang telip beda prinsip ini interbody fusion selain posterior fusion pedicle screw wajib dipasang sambil menunggu interbody fusion tidak boleh masang interbody fusion tanpa posterior fusion itu memang rumusnya begitu ya sebaliknya boleh masang posterior fusion tanpa interbody fusion jadi interbody fusion adalah usaha-usaha maksimal kalau memang kita yakini dia absolut instable pada kasus-kasus spondololis tesis mayor ting grade 2 atau grade 3 bagus ada lagi pertanyaan terima kasih prof ada lagi pertanyaan silakan terima kasih selamat 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 prof terima kasih atas presentasinya Dr. Biongi sebagai tambahan untuk kita mungkin saya mengenai selesai bagaimana jika pada interbody fusion terjadi laser atau mis masukannya sehingga bisa terjadi masuk kepanel dan merusak kira-kira penanganan menilai apakah ada terjadi misplaced atau merusakan yang terjadi dan kira-kira apa penanganan selanjutnya untuk tindakan seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih atas tempatan terima kasih pertanyaan yang diberikan apabila terjadi komplikasi saat pemasangan interbody fusionnya misalnya memasukkan si cake-nya tersebut mungkin kita waktu kita biasanya waktu mengetok untuk memasukkan si cake-nya tersebut kita akan melakukan fluoroscopy terlebih dahulu fluoroscopy kemudian kita mungkin kita bisa lihat sedikit demi sedikit sih maksudnya fluoroscopy terlebih dahulu kemudian kalau kurang pas untuk tempatnya mungkin kita lakukan masukkan lagi sedikit diketok lagi untuk mencari posisi yang pas untuk pencegahannya tapi apabila terjadi komplikasi untuk ini saat prosedur mungkin biasanya saya masih belum baca sih untuk penanganan mungkin kalau saat itu misalnya terjadi komplikasi perdarahan mungkin kita lakukan manajemen untuk mengatasi perdaraan tersebut misalnya dengan dilakukan ditekan sama katan waches atau enggak dengan surgisel mungkin kita tes penukan sedikit seperti itu kira-kira mungkin di jumlah bisa menambahkan itu pertanyaan kalau dislodge mereset maksudnya diapain operasi lagi ya jadi kalau memang setelah pemasangan kan pasti baik karena kita kompaksi dia saat mengencangkan rod tapi kalau dia jatuh di rumah kan bisa aja itu dislodge kalau yang berbahaya kan kalau yang munur retro itu neken kauda jadi kauda sindrom mendadak ya operasi lagi operasi lagi longgarkan dulu medical scrunat nya kemudian distraksi dia kencengin baru bisa kita koreksi posisinya banana cage nya apa mau digetok ke arah ke kanan atau dia memang mau balik arah kalau nyabut lagi pasti tidak bisa diselot nya kan bentuknya kayak banana kayak bumerang itu bisa dia cincin kirinya neken ke radik kiri atau sebaliknya itu aja digetok sedikit dengan distraksi medical screw nya setelah selesai kompaksi lagi kencangin lagi kurang lebih seperti itu jarang sih ada begitu karena betul-betul betul-betul tidak bisa gerak karena umumnya kan berubahnya axial loading malah dia nge-press banget dia ya tapi siapa tau bisa ada bagus terima kasih Biondi sudah membawakan trilif mudah-mudahan preview Biondi bisa dipahami pasti harus baca lagi nanti kalau ada indikasi kita kerjakan biar paham ya